Anaknya dikasih susu, gak mau Kita menunggu petunjuk udah di rumah sakit sana Apa bisa dirawat di rumah atau masih dibawa ke rumah sakit Dia mudah-mudahan sudah bisa dirawat jalan di sebelah Ini harus baca Oke, gala Maafin mami ya, nah Mami mungkin bukan orang yang baik Tapi mami akan selalu berusaha menjadi yang terbaik buat gala Fakta kepulangan Gala Sky ke Jakarta pagi ini Sudah bisa tertawa Gala Sky Ardiansyah Anak dari mendiang Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah Akhirnya bertolak ke Jakarta pagi ini Senin tanggal 8 November tahun 2021 Berikut beberapa fakta dari kepulangan Gala Sky Jahitan luka Sebelum pulang dari rumah sakit Tepatnya pada minggu 7 per 11 Gala Sky masih mendapatkan perawatan Luka robek di sebelah mata bagian kirinya dijahit Alhamdulillah operasi menjahit lukanya lancar Kata Tante Gala Fujianti Utami kepada Detikkom DRS Bayangkara Polda Jatim Minggu, tanggal 7 November tahun 2021 Sejak beberapa hari lalu Banyak awak media yang menanti Gala Sky Ardiansyah DRS Bayangkara Untuk mendapatkan update mengenai kesehatannya Namun sayangnya Namun sayangnya, saat pulang dari rumah sakit tersebut Ia tidak keluar melalui pintu utama Sudah Tadi sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Barat keluar Laporan perawat Ujar Kepala RS Bayangkara Kombesi Komang kepada Detikkom Senin, tanggal 8 November tahun 2021 Kondisi Gala Sky Ardiansyah Kondisi Gala semakin membaik Bahkan, Gala sudah bisa tertawa dan diajak bercanda Keluarga menyebut sudah mendapat rekomendasi dokter membawa Gala kembali ke Jakarta Dari pantauan Detikkom saat di Bandara Juanda Pukul 4.30 waktu Indonesia Barat Gala digendong oleh adik kandung bibi, Fujianti Utami Dengan memakai topi Tampak bagian mata kiri Gala ditutup perban Meski tangan Fuji menutup bagian mata Gala Gala tampak tenang dan tidak menangis saat digendong Fuji Selain Fuji tampak pula adik kandung bibi Fadli Faisal dan seorang perempuan berambut panjang Subuh tadi, Gala Sky anak almarhum Vanessa Angel Diterbangkan ke Jakarta Setelah menjalani operasi pada bagian wajah Dan mendapat rekomendasi dari dokter rumah sakit Bayangkara Surabaya Gala Sky putra semata wayang mendiang Vanessa Angel Dan suaminya Febri Ardiansyah alias bibi Akhirnya dipulangkan ke Jakarta Gala, dibawa pulang oleh adik dari bibi Yakni Fujianti Utami dan Fadli Faisal sekitar subuh tadi Saat dibawa Gala menggunakan topi warna putih Dan digendong oleh pengasuhnya Siska Dibawanya Gala ke Jakarta Tampaknya tak melalui jalur utama RS Bayangkara Sehingga membuat awak media yang standby Untuk meliput kepulangan Gala pun akhirnya harus gigit jari Sudah dibawa pulang ke Jakarta oleh keluarganya Ujar Kabit Humas Polda Jatim Kombes Pol Gatot Repli Handoko Senin, tanggal 8 November 2021 Tim dokter RS Bayangkara Polda Jatim Telah memberikan rekomendasi untuk membawa putra Vanessa Angel ke Jakarta Kepastian rekomendasi itu didapat keluarga Gala Setelah kondisi Gala sudah kembali ceria dan membaik secara fisik Terima kasih telah menonton!